kemudian kata beliau ya kata beliau ya kata beliau apabila suara yang hadir meniatkan puasa satu hari kemudian dia safar di pertengahannya falahul fitur maka dia boleh berbuka disini terkait dengan pembahasan orang yang sudah orang yang berada di negerinya dia meniatkan puasa sudah memulai berpuasa kemudian di tengah puasa dia safar apakah boleh berbuka penulis berpendapat boleh atau tidak saya ulangi sekarang penulis berkata apabila orang yang hadir meniatkan berpuasa di suatu hari kemudian dia melakukan perjalanan di pertengahannya maka boleh dia berbuka jadi penulis berpendapat boleh atau tidak boleh ini ucapan penulis baik dan bolehnya disini bolehnya disini disyaratkan oleh penulis di pertengahan hari ya di pertengahan hari jadi pembahasan ya di apa namanya ada pembahasan apakah dia boleh berbuka di pertengahan hari atau tidak ya ini sebenarnya dibangun di atas akar pembahasan yang sudah kita kaji ya bahwa asalnya kalau dia musafir dia boleh untuk apa dia boleh untuk berbuka itu asalnya baik ya tapi sekarang muncul pertanyaan kapan dia berbukanya saya misalnya ya hari ini besok puasa ya ya saya tahu besok ini saya mau pergi umbroh ya dan saya kalau jalan besok dengan pesawat skedul pesawat yang saya tumpangi transit di mana-mana saya akan puasa 24 jam lama puasanya misalnya ya seperti itu atau kita ambil lah yang biasa ini sekarang kita jalan dari dari apa namanya dari Makassar misalnya langsung terbang ke Jeddah atau ke Medina ya perjalanan sekitar 10 jam perjalanan sekitar 10 jam Saudi itu atau kita ini lebih cepat 5 jam jelas ya jadi kalau saya berangkat misalnya dari sini jam 3 siang atau jam 12 siang saya berangkat berjalan 10 jam pesawatnya dan ternyata Saudi musim panas maghribnya itu jam 7 malam maghrib jam berapa jam 7 malam ya jadi sudah tambah berapa jadi 12 7 tambah 5 jadi saya nambah 12 jam lagi nah saya tahu ini berat perjalanannya saya buka saja jadi saya dari malam ini saya sudah niat besok saya mau apa saya mau buka nah pertanyaannya boleh gak saya buka dari pagi-pagi atau bukanya nanti kalau di jalan jelasnya ini silam mendapat di kalangan para ulama baik dan dipegang oleh mayoritas ulama gak boleh dia berbuka sampai dia keluar dari kotanya sampai dia keluar dari kotanya atau sampai dia mulai di dalam perjalanannya ya itu yang dipegang oleh mayoritas ulama baik itu yang lebih dekatnya ya karena asalnya dia ini dibolehkan berbuka karena safarnya atau karena niat mau safar karena safarnya safarnya kan mungkin terjadi mungkin tidak mungkin saja besoknya pesawatnya delay kan begitu tidak jadi berangkat ya baik selesai ya untuk masalah ini selamat menikmati